Indonesia negara ku Indonesia negeriku merah putih asian game 2018 sudah dimulai di Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2018 kemarin Indonesia menjadi tuan rumah asian game tahun 2018 saat ini dan juga Indonesia mendapatkan tujuan positif atas suksesnya dalam pembukaan asian games 2018 kemarin dibalik pemberiahnya asian games 2018 pastinya banyak fenomena yang terjadi dalam sukseskan asian game di Indonesia tapi obor salah satu simbolik atas penyelenggaraan asian game di berapa negara tapi obor asian game 2018 sudah tiba di Yogyakarta kemarin selasa 17 Juli 2018 obor tersebut sudah dibawa keliling di lima empat kota dan kabupaten di 18 provinsi Indonesia dengan menempuh jarak sekitar 18.000 km setelah yang mengelilingi Indonesia kurang lebih satu bulan kemarin obor tersebut sudah tiba di Stadion Utama Gelora Bungkarno tepat pada saat acara pembukaan pada 18 Agustus 2012 kemarin api pada abor itu bukan sembarangan api api diambil dari sumber api abadi India yang tidak boleh mati saat dibawa dengan pesawat bagaimana bisa ini dia lima fenomena terkait ober asian games 2018 versi 5 kategori selamat menikmati Api Abadi Dari India Api obor sengaja diretangkan dari India Mengapa? Karena India merupakan tuan rumah ASEAN Game untuk pertama kalinya pada tahun 1951 Api ini diambil dari lokasi api-api ASEAN Game di India Yaitu Stadion National Dian Kandinelle Delhi Empat ASEAN Game pertama kali di pilar di India India obor api diserahkan secara simbolik oleh Indian Olympic Association Presiden Narendra Batra kepada Ketua Komite Penyukur ASEAN Game Indonesia Eric Mohir Api sengaja didatangkan dari sumber api Abadi dan India sebagai lambang semangat yang terus menyalak untuk menjaga kebesaran Dan kesahabatan serta semangat untuk berprestasi Dibawa dengan pesawat tak boleh mati Api abadi dari India itu dibawa dengan pelakon khusus dan tak boleh padang hingga tiba di Indonesia Api dibawa dengan pesawat Boeing 737-400MTB di Bukatan Utara Pertanyaannya, bagaimana membawa api dari India ke Indonesia dengan menggunakan pesawat tanpa membuat api padang Bila terus tidak pernah mati, sampai sekarang IA ini dibawa dengan alat khusus kata kepala Stalk PNI di Bukatan Utara Stalk PNI di Bukatan Utara Stalk PNI di Bukatan Utara 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 Jepat ini habis dan bakar diisi kembali agar api tidak mati Peknya ini diyalah dengan gas Pek Tanpa diisi bisa buat sampai 10 jam Ketanya Untuk berjaga-jaga Pekan indah Sengket 2012 Melaksudnya diakan tenter box jadangan di dalam pesawat Dikawal 5 Pesawat Tempur T-50 Golden Eagle 5 Pesawat Tempur T-50 Golden Eagle milik TNI, Angkatan Udara, sukses mengawal pesawat yang membawa api obor ASEAN Games. Sekitar pukul 8 uib, pesawat mendarat mulus di Lanut Adi, Sud Cipto, New York, Yagarta kemarin. Pernah mendali emas Olimpiada 1992, Susi Susanti membawa api obor turun dari pesawat. Setelah itu, Susi menyerahkannya kepada Kepala Staff TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Yuyus Tesna. Lalu, Marsikal TNI Yuyus Tesna bersama Sri Sultan HBX dan Susi Susanti membawa api ASEAN Games 2019 menunjuk musim pusat Angkatan Udara Mandala, Yogyakarta dengan menggunakan kendaraan yang telah disiapkan dengan dikawal pasukan plikodo dari Kraton, Mayok, Yogyakarta kemarin. Api Abadi Emrapen Kebanggaan Indonesia Setelah tiba di Indonesia, api abadi dari India akan disatukan dengan api abadi yang diambil dari Emrapen, Purwobogan, Jawa Tengah. Penyatuan api tersebut akan digelar pada hari Rabu kemarin, 18 Juli 2019 di Candi, Prambanan, Yogyakarta. Setelah disatukan, api yang sudah disatukan ini akan dibawa menuju Kraton, Nayok, Yogyakarta, Halimingrat dengan berlari. Nanti, buknya tur atau obor, jadi tur ASEAN Games 2019 akan dibawa dengan berlari. Api Abadi Emrapen merupakan fenomena alam karena faktor gas alam yang keluar dari perut bumi. Akibatnya, muncul api yang hingga saat ini tidak pernah padam. Api ini menjadi bagian penting dalam perayaan tri suci paisat. Sedang itu, api untuk penumpukan pekan olahaga nasional. Di antaranya pekan olahaga nasional, nilai PONX tahun 1981, POR PWI tahun 1983, dan HAURNAS juga diambil dari tempat ini. Dikirap keliling Nusantara Obor ASEAN Games 2019 sudah dikirap kelilingi 54 kota dan kebupaten di Indonesia kemarin berikut ini rutanya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.